Halo Sobat Wonobet, ini adalah modem terbaru dan juga termurah keluaran dari modem morbid. Nah untuk modemnya ini memiliki performa yang sangat bagus. Dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan bonus kuota sebesar 150GB. Dan juga yang paling penting untuk harga modem GSM-nya ini sangat murah, yaitu di kisaran 300 ribuan. Nah seperti apa performa dari modemnya, langsung saja kita coba simak. Untuk modem termurah kali ini, ini dari Orbit dengan serinya Orbit Star-G1. Nah untuk modemnya ini keluaran dari BT HKM atau BT Harapan Kurnia Makmur. Nah untuk serinya ini adalah 4G-JPE HKM-0130. Untuk modem Orbit Star-G1, walaupun harganya sangat murah, tetapi untuk spesifikasinya ini hampir sama dengan modem GSM yang lain, yaitu menggunakan LTE kategori 4 dengan kecepatan 150Mbps. Menggunakan jaringan Wi-Fi di frekuensi 2.4GHz. Dan untuk modemnya ini bisa kita gunakan sampai 32 device. Untuk isi kelengkapan dari modem Orbit Star-G1 ini lumayan banyak. Di antaranya kita akan mendapatkan kartu ucapan selamat Anda telah berada di Orbit. Di sini ada informasi untuk cara mudah pemasangan modem Orbit. Dan juga ada informasi untuk cara mendapatkan bonus kuota sebesar 5GB. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan kartu garansi. Nah untuk garansinya ini dari PT HKM atau dari PT Harapan Kurnia Makmur. Nah untuk garansinya sendiri ini selama 12 bulan. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan kartu GSM dari Orbit. Nah untuk kartunya kita akan mendapatkan bonus kuota sebesar 150GB. Nah untuk kartunya sendiri ini sudah langsung terpasang pada modem Orbit. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan kabel Ethernet LAN. Nah untuk kabelnya kita bisa gunakan untuk menghubungkan modem ke beberapa perangkat. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan power adapter. Nah untuk power adapter ini bisa kita gunakan untuk menyalakan modem. Dan untuk yang terakhir kita akan mendapatkan unit modem GSM dari Orbit dengan serinya Orbit Star-G1. Nah untuk bentuk modemnya seperti ini, lumayan bagus dan juga unik. Nah untuk bahan yang digunakan ini masih menggunakan bahan plastik berwarna putih yang cukup kokoh. Nah di sini menggunakan dua antena eksternal yang bisa kita gunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi. Nah untuk interfacenya di sini ada tombol power. Ada tombol Wi-Fi. Ada slot SIM card atau slot untuk kartu GSM. Ada satu konektor WAN ataupun LAN. Dan juga ada satu konektor untuk power DC. Nah untuk bagian depan di sini ada logonya Telkom Cell Orbit. Dan juga ada beberapa LED notifikasi. Untuk bisa menggunakan modem GSM dan juga kartu GSM-nya. Nah di sini kita harus melakukan untuk registrasi kartunya terlebih dahulu. Nah untuk melakukan registrasi kita menggunakan aplikasi MyOrbit. Nah untuk aplikasinya kita bisa download pada App Store ataupun Play Store. Untuk melakukan aktifasi kita pilih menu Aktifasi. Untuk selanjutnya kita bisa scan GR Code pada kartu Orbit. Atau bisa menuliskan nomor secara manual. Untuk pendaftaran kita bisa menggunakan nomor HP ataupun menggunakan email. Untuk selanjutnya kita input untuk nomor KK dan juga nomor KTP untuk melakukan registrasi kartu. Nah setelah proses registrasinya selesai, kita jangan lupa untuk mematikan modem. Selanjutnya kita bisa nyalakan kembali. Nah setelah modemnya ini aktif, kita bisa mengakses ke jaringan internet menggunakan Wi-Fi dari modem Orbit. Atau menggunakan jalur Ethernet LAN pada modem Orbit. Pada aplikasi MyOrbit, disini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Untuk yang pertama kita bisa menghubungkan aplikasi ke modem Orbit. Untuk selanjutnya ada informasi nomor yang kita gunakan. Untuk selanjutnya ada informasi untuk paket datanya. Dan disini ada informasi untuk paket pembelian data. Selain menggunakan aplikasi MyOrbit, kita bisa konfigurasi modem Orbit melalui web management. Yaitu menggunakan IP address 192.168.8.1. Untuk loginnya kita menggunakan username admin. Dan untuk passwordnya ini juga admin. Nah disini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Ada menu home. Ada menu SMS. Ada menu mobile network. Ada menu internet. Ada menu WLAN. Ada menu security. Dan juga ada menu manajemen. Nah mungkin dari kalian ada yang penasaran. Apakah modem GSM dari Orbit ini bisa kita gunakan untuk jarak jauh. Misalnya saya akan coba gunakan di jarak kurang lebih 200 meter. Apakah bisa? Untuk modemnya ini bisa taruh di luar ruangan dengan ketinggian di kisaran 3 sampai 4 meter. Nah langsung saja kita coba lihat untuk hasilnya. Untuk sinyal Wi-Fi ini masih mendapatkan di kisaran 1 sampai 2 bar sinyal. Untuk power sinyal ini masih mendapatkan di kisaran 79 sampai 88 dBm. Nah untuk kecepatan internetnya ini masih mendapatkan di kisaran 5 Mbit per second. Dan ini adalah perbandingan kecepatan antara menggunakan smartphone dan juga menggunakan modem GSM dari Orbit. Nah apakah kalian tidak tertarik untuk menggunakan modem GSM dari Orbit yang harganya cukup murah yaitu di kisaran 300 ribuan. Nah dengan harga 300 ribuan kita akan mendapatkan sebuah modem GSM yang memiliki performa yang sangat bagus. Kita masih mendapatkan bonus kuota sebesar 150 GB. Untuk sinyal Wi-Fi ini sangat bagus, bisa mencapai di jarak kurang lebih 200 meter. Walaupun untuk modemnya ini sangat murah dan juga bagus, tetapi ada beberapa kekurangan. Nah untuk kekurangannya ini belum bisa kita gunakan untuk kartu GSM yang lain. Nah bagi kalian yang ingin menggunakan modem GSM ini, untuk link pembeliannya ini saya taruh di deskripsi. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam MonoBet. Terima kasih telah menonton!